Halo guys, selamat datang kembali di channel Semoga kalian sehat selalu dan diberi kelancaran dalam semua aktivitas Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Mechanic Resurrection Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang di setiap aksinya akan membuat korbannya seperti sebuah kecelakaan Film ini diperankan oleh Jason Statham sebagai aktor utama Bagaimanakah keseruan dan ketegangan film ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Arthur Bishop yang diperankan oleh Jason Statham Terlihat dirinya yang sedang bersantai di kapal untuk menikmati liburannya di Brazil Kemudian dia pergi menuju sebuah cafe Saat sedang duduk tiba-tiba seorang wanita cantik mendekatinya Terungkap Bishop telah lima bulan sembunyi di negara ini Wanita ini diutus oleh bosnya untuk meminta Bishop membunuh tiga orang target mereka Yang harus membunuh korbannya agar terlihat seperti sebuah kecelakaan Jika dirinya tidak bersedia maka bosnya akan membocorkan identitasnya kepada pemerintah dan musuhnya Karena dia telah menyembunyikan kematiannya dalam sebuah ledakan Tak terima dengan ancaman mereka dia pun menunjukkan aksinya Misok kemudian naik ke sebuah kereta gantung Dari sana kemudian dia melompat ke sebuah para layang Misok kemudian kembali menuju kapal miliknya Dan dari kejauhan dia melihat seseorang yang mencoba masuk ke dalam kapalnya Misok kemudian menuju ke sebuah pelabuhan dan masuk ke sebuah kontainer Ternyata di tempat ini dia sudah mempersiapkan berbagai dokumen dan peralatan kerjanya Dia kemudian mencari identitas sosok wanita tersebut Dan terlihat berbagai paspor uang dan senjata yang sudah dia persiapkan sebelumnya Dari Brazil bisok terbang menuju sebuah pantai di Thailand Dia pun mengunjungi temannya yang bernama Mai Bisok akan mencari sosok wanita tersebut di negara ini Mai kemudian mengantarkannya menuju sebuah rumah milik bisok yang jarang dia kunjungi Ternyata di bawah lantai bisok membuka kembali sebuah koper yang berisi Hampir sama persis dengan yang dia simpan di kontainer Di malam harinya bisok kembali mencari data sosok perempuan itu Hingga dia mendapat informasi seorang pria sebagai bosnya yang bernama Kryn Keesokan harinya bisok melihat seorang wanita cantik berlabuh di pantai itu Dia bernama Gina yang diperankan oleh Jessica Alba Gina datang ke bar milik Mai meminta perlengkapan untuk mengobati sebuah luka Dia melihat luka lebam di tangan Gina Di saat malam harinya terlihat di kapal pesiar yang ditumpangi Gina terjadi keributan Mai kemudian meminta bantuan bisok untuk melihat keadaan Gina di kapal itu Karena mereka menyangka terjadi pertengkaran di sana Awalnya bisok tidak mau karena itu bukan menjadi urusannya Namun Mai bersikeras memintanya Bisok pun datang mendekati kapal itu Ketika dia naik Gina hampir saja mendapat pelecehan dari pria itu Bisok kemudian melawan pria itu hingga dia terjatuh dan kepalanya membentur besi Gina yang melihat itu langsung jatuh pingsan Mai kemudian membawanya ke pantai Sedangkan bisok masuk ke dalam kabin kapal itu Dan ternyata dia menemukan sebuah ponsel yang berisi foto dirinya Tidak mau meninggalkan jejak dia kemudian membakar kapak pesiar itu Lalu bisok menemui Gina dan menyuruhnya mengakui tujuan dia datang ke pulau ini Gina mengakui dirinya diancam oleh Crane untuk mendekatinya Tujuannya agar dia mau melakukan apa yang diminta olehnya Di keesokan harinya Mai tampak sedang mengobati luka yang diderita oleh Gina Bisok kemudian mencari identitas sebenarnya tentang sosok Gina Ternyata dia adalah agen militer khusus yang bertugas di zona perang Afganistan Untuk menawarkan bantuan kemanusiaan di Kamboja Gina pun menceritakan jika Crane sudah mengancam anak-anak yang menjadi asuhannya di Kamboja Dan dia tidak punya pilihan lain Mereka akhirnya terlihat semakin mendekat Terlebih di saat anak buah Crane datang menggunakan sebuah kapal kecil untuk mengawasi mereka Bisok dan Gina membuat hubungan mereka harus terlihat sudah sangat dekat Demi keselamatan Gina dan para anak yang ada di Kamboja Di malam harinya terungkap ketika masih kecil Bisok dan Crane adalah korban dari penculikan para gangster untuk dijadikan tentara Saat itu untungnya Bisok berhasil kabur tapi tidak bagi Crane Karena terharu mendengar kisahnya Gina langsung memeluk Bisok Singkat cerita dua kapal yang berisi anak buah Crane yang menyamar menjadi polisi datang ke pulau ini Dan terjadilah pertempuran di sana Sebenarnya disini Bisok bisa saja dengan mudah mengalahkan mereka Namun dia memikirkan keselamatan Gina dan anak-anak Kamboja Mereka pun dibawa menuju Bangkok Thailand Sesampainya di markas Crane Bisok terlebih dahulu digeledah oleh seorang wanita cantik Saat dia duduk di kursi ternyata sebuah bom sudah dipasang di sana Dan jika dia bergerak sedikit saja dipastikan bom itu akan meledak Crane kemudian datang dan Bisok hanya bisa menerima perintahnya Dia ditugaskan membunuh tiga orang Sebuah foto ditunjukkan kepadanya Yang pertama adalah Crane Dia dikenal sebagai pembunuh kejam dan panglima perang sekaligus pedagang senjata terbesar di Afrika Sekarang dia berada di sebuah penjara di Malaysia Bisok pun diminta untuk menelan alat pelacak agar Crane bisa mengetahui keberadaannya Gina terlihat dibawa menuju ke sebuah kapal besar di lautan lepas Lalu Sin berpindah ke Penang Malaysia Bisok membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk ke penjara ini Dan penjara ini berada 70 mil di tengah laut dan berada di atas tebing tinggi berikut kawanan hiu yang siap menerkam Jenderal tersebut bahkan selalu dikelilingi para prajuritnya yang setia Bisok akan menyamar menjadi seorang buronan kelas kakap yang bernama Martin Basman yang sedang dicari oleh pihak kerajaan Malaysia Bisok pun membeli sesuatu yang dia kemas seperti permen karet Kemudian sebuah rokok yang di dalamnya diisi alat pelacak hingga mentato wajahnya Dan membuat paspor palsu menyerupai wajah buronan itu Setelah semuanya siap dia mendatangi sebuah pasar dan membuat keributan di sana hingga dirinya ditangkap Dia dan tahanan lainnya kemudian dibawa ke penjara yang dimana misi Bisok akan dilakukan Bisok harus membuat kematian Jenderal seperti sebuah kecelakaan seperti apa yang diinginkan Kryn Di sana Bisok melihat langsung Kryn yang dijaga oleh para anak buahnya Dan faktanya banyak orang juga yang menginginkan kematian Kryn Termasuk mantan anak buahnya sendiri Saat Kryn sedang bersantai mantan anak buahnya itu hampir saja membunuhnya Untungnya Bisok datang dan menyelamatkannya Karena hal itu Kryn mulai menyukai Bisok Saat berada di dalam sel Bisok kembali lagi dipanggil Kryn untuk berterima kasih kepadanya Kesempatan ini pun tidak disiasiakan oleh dirinya untuk menghabisi Kryn Anak buahnya yang mendengar keributan melihat Kryn tampak berdoa Namun nyatanya mereka tidak menyadari bahwa Kryn telah tewas Bisok kemudian melanjutkan aksinya untuk melarikan diri dari sana Dia membuat alat peledak dari sebuah permen yang telah dibawanya Setelah berhasil melarikan diri kemudian sudah ada kapal anak buah Kryn yang datang untuk menjemputnya Setelah misi pertamanya selesai Bisok kemudian menelpon Kryn untuk melihat keadaan Gina Dan target selanjutnya yaitu bernama Adrian yang berada di CD Australia Bisok mempunyai waktu selama 36 jam Ternyata Gina menggunakan sebuah jam tangan yang diberikan oleh Bisok Dan Kryn mengetahui bahwa jam tersebut milik Bisok Dan Bisok tidak pernah melepaskan jam tersebut Adrian yang menjadi target selanjutnya adalah seorang miliarder yang bergerak di bidang pertambangan dan mineral Namun awal mulanya orang mengira dia mendapat uang dari perdagangan manusia Dia juga mempunyai sebuah kolam renang yang terlihat sangat mewah Bisok pun menyamar menjadi seorang buyer untuk perkantoran lokasi dekat targetnya Bisok kemudian meracik berbagai bahan kimia yang bisa meretakan kaca Selanjutnya dia kembali ke kantor itu dan kali ini dia menyamar menjadi seorang teknisi Dia kemudian membuat lubang di kolam renang tersebut Dan ketika targetnya masuk ke kolam renang tiba-tiba kaca tersebut pecah Dan targetnya pun tewas mengenaskan terjatuh dari kolam renang itu Setelah misinya berhasil Krin pun terlihat senang mendengar kabar tersebut Saat sedang menghubungi Bisok Gina dengan sengaja menggeser sedikit kamera itu agar Bisok mengetahui keberadaannya Namun hal itu diketahui oleh anak buah Krin Bisok kemudian mencari tahu keberadaan Gina melalui nomor kapal yang dia lihat Menggunakan helikopter Bisok mencoba mencari kapal pesiar yang membawa Gina Setelah menemukannya dia pun naik kemudian melumpuhkan beberapa pengawal di sana Gina pun akhirnya terlihat Dan Bisok berusaha menolongnya Namun karena kalah jumlah anak buah Krin yang lain berhasil melumpuhkannya Bisok berhasil lolos dari kapal itu namun Gina masih berada dengan mereka Sin berpindah ke Bulgaria Target ketiganya bernama Max Adam seorang penjual senjata dari Amerika Serikat Di sebuah lokasi yang sangat dijaga ketat Ternyata Adam mempunyai kapal selam untuk menyimpan misil balistik antarbenua Dan Bisok hanya mempunyai waktu selama 24 jam untuk membunuh Adam Dia memulai rencana dengan menembak salah seorang penjaga Adam Ketika mereka menelpon rumah sakit untuk mengirimkan helikopternya Bisok masuk dalam helikopter itu Dan menyelinap masuk ke markas mereka Adam yang ketakutan tersebut Yang telah diselinapi oleh seorang pembunuh profesional kemudian masuk menuju ruang bankernya Dan tak diduga Bisok yang cerdas telah berada di dalam sana Lalu terungkap ketiga-ketiga target yang harus dibunuh olehnya adalah saingan bisnis Krin Kali ini Bisok tidak membunuh Adam mereka melakukan kesepakatan untuk menjebak Krin Bisok akan membuat simulasi kematian Adam dalam sebuah kecelakaan dan ledakan di area kapal selamnya Dan ketika dia terjatuh ke dalam laut Bisok sudah siap di dalam air untuk menyelamatkannya Dan membawanya ke sebuah pulau Bisok kemudian menelpon Krin untuk mengabarinya bahwa misinya telah berhasil Karena meminta bukti mayatnya Bisok kembali ke kapal selam milik Adam Pasukan dikirim Krin ke sana dan inilah yang terjadi Bisok berhasil menghabisi mereka semua Dia pun langsung menyelam menuju posisi Krin dan Gina berada Saat muncul ke permukaan inilah aksi seorang Arthur Bisok Gina pun berusaha memberi perlawanan namun Krin kembali menangkapnya Bisok pun kembali menunjukkan kemampuannya Anak buah Krin pun dihabisi satu persatu Saat Gina sedang mengobati lukanya Krin mengaktifkan bom di kapal itu Gina kemudian dimasukkan penyelamat oleh Bisok Sedangkan Bisok kembali mengejar Krin yang akan melarikan diri Waktu pun semakin menipis Krin hampir saja berhasil dilumpukan Namun dia kembali memberikan perlawanan Hingga Krin yang telah terlilih terantai dan Bisok pun berusaha menyelamatkan diri Dan kapal itu pun meledak Gina berhasil selamat dan Adam pun terlihat disana Namun Bisok nampak belum terlihat setelah ledakan itu Gina kembali ke Kamboja dan kembali mengajar anak-anak asunya lagi Dan tiba-tiba Bisok muncul disana Ternyata saat ledakan terjadi dirinya telah masuk ke sebuah jangkar yang dimana itu adalah jangkar darurat yang bisa tahan dari sebuah ledakan Dan film pun berakhir Oke guys bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Mekanik Resurrection ini Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini yaitu seberapapun bahayanya masalah Bila terdapat Jason Statham disana maka kita akan terasa di zona aman Oke guys cukup sekian alur cerita film kali ini Salam penutup seperti biasa dari saya selaku tim redaksi yang bertugas Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan yang disampaikan Salam pencinta film di seluruh dunia dan sampai bertemu di film selanjutnya Terima kasih telah menonton